Terima kasih Yabes Roni, pencetak asis untuk sepasu toko. Yabes Roni terpilih sebagai man of the match saat Bali United menghadapi ran Nusantara FC di lagapekan ketiga Liga 1 2022 per 2023. Terpilihnya Yabes Roni dari hasil polling Bali United di sosial media yang diikuti oleh Semetan Dewata. Pemain asli Alor NTT ini bermain sangat baik selama 90 menit dan mendapat banyak pujian. Yabes Roni berhasil memberikan dua asis untuk gol yang dicetak oleh Ilyas Pasojevic pada laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022 itu. Bali United berhasil meraih kemenangan atas Rans Nusantara FC dengan skor 3-2. Yabes Roni sukses mengirimkan umpan datar ke dalam kotak penalti yang sudah ditunggu oleh Ilyas Pasojevic. Pemain naturalisasi ini tanpa berpikir panjang langsung melepaskan tendangan ke gawang RANS Nusantara FC yang dikawal ex Bali United Wawan Hendrawan. Yabes Roni lalu berperan lagi di gol kedua Bali United yang juga dicetak oleh Ilyas Pasojevic. Pemain 26 tahun ini menusuk masuk ke dalam kotak penalti RANS Nusantara FC lalu dijegal oleh Arthur Bonai di dalam kotak penalti. Wasit Yudinur Cahya menunjuk titik putih bagi Serdadu Tridatu. Ilyas Pasojevic dengan tenang menempatkan bola ke pojok kanan atas gawang Wawan Hendrawan. Gol kedua untuk Bali United. Setelah laga itu, Yabes Roni mendapat pujian dari berbagai kalangan termasuk rekan pemain. Ilyas Pasojevic sampai memberikan pujian dan ungkapan terima kasih khusus untuk Yabes Roni. Yabes Roni bahkan dipilih sebagai man of the match di laga ini oleh semeten dari hasil polling Bali United di sosial media. Terima kasih telah menonton!